Tahniah ke atas pasukan Timnas Indonesia kerana telah berjaya lolos ke Piala Asia 2023 sehinggakan telah viral Timnas Indonesia di Korea Selatan guys Ayo kita simak video ini sama-sama Hai guys Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkur Channel Apa kabar kalian yang menonton video ini semoga berada dalam keadaan yang sehat Dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT So untuk topik kali ini guys berkaitan dengan Timnas Indonesia Dimana Timnas viral di Korea Selatan Teknik mematikan Sintayong jadi sorotan diakui cinta Indonesia Haa ini menarik sangat kali ini guys Dimana Timnas Indonesia ini dilatih oleh jurulatih asal daripada Korea Dan sejak dilatih oleh Sintayong dan banyak ya Kemenangan-kemenangan dan juga pencapaian yang sangat membanggakan untuk pasukan Timnas Indonesia Jadi untuk kali ini tajuk yang akan saya react adalah Timnas viral di Korea Selatan Teknik mematikan Sintayong jadi sorotan diakui cinta Indonesia Nah jadi ini video saya tengok dari channel Garuda Space ya guys Jadi kepada kalian yang menonton video ini Sama-sama juga kita support ini channel Garuda Space Dengan memberi like, komen dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel Silahlah subscribe Tapi sebelum itu guys Untuk kali ini saya akan berkongsi kepada anda Tentang produk baru ya Daripada Scarlett Whitening So disini ada dua ya Herbalism Herbalism Mook Walk Mask ya Jadi ini dia punya bentuk guys Warna hijau ya Jadi dia punya kelebihan Dia boleh mengurangi tanda-tanda penuaan kulit Lepas itu mempercepatkan penyembuhan luka Dan menghaluskan kulit Serta lebih mudah masuk ke pori-pori ya Dan dia berfungsi untuk mengontrol minyak berlebihan Dan merawat kulit berjerawat Jadi guys Ini yang warna hijau ni Manakala Yang ini guys Ini warna pink ya Dia punya jenama Seriously Shorting Hydrating Gel Mask Jadi Yang ini dia punya Apa ni Manafaat Ataupun dia punya Kelebihan Dia mampu mengurangi kemerahan Yang diakibatkan paparan Sinaran UV Selepas itu Mampu menyamarakan pori-pori Mengatur produksi minyak pada wajah Dan memudarahkan bekas-bekas jerawat Serta Memperbaiki kulit rusak Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan Yang ada pada Ini produk ni Jadi Kepada Kalian yang ingin Memiliki Wajah yang berseri-seri Kalian boleh Tekan link di bawah Saya ada sertakan Link di bawah Untuk membuat tempahan Jadi jangan lupa juga Untuk mengikuti IG Scarlet ya guys Jadi ada saya sertakan Di bagian Description So Ayo Kita pergi lanjut Bagaimana Timnas Viral di Korea Selatan Apa dia punya perkabaran Ayo Sama-sama kita Semak video ni Jom Secara mengejutkan Perkembangan Timnas Indonesia Di bawah Asuhan Sintayong Turut menjadi perhatian Lebih media Korea Selatan Chosun Taktik Sintayong Disuruti media Korea Selatan Timnas Indonesia Timnas Indonesia Menyajikan informasinya Kita sama-sama Support guys Tanda sokongan kita Pada Timnas Indonesia Media asal Korea Selatan Chosun Turut untuk menyeroti Keberhasilan Sintayong Membawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Asia 2023 Layak ke Piala Asia 2023 nih Awalnya media itu Menyeroti keberhasilan Pelatih-pelatih Korea Dalam menangani Tim Asia Tenggara Yakni Pak Hang So Yang menangani Timnas Vietnam Kim Pang Gon Di Timnas Malaysia Dan Sintayong Di Timnas Indonesia Guys Tengok yang persamaan Ya guys Untuk Apa nih Ketiga-tiga nih ya Ini Kita Kim Pang Gon Di Timnas Malaysia Dan Sintayong Okay Ini Vietnam Malaysia Indonesia Ketiga-tiga ni Asalnya daripada Korea ya guys Dan ketiga-tiga negara Kita ni guys Malaysia Indonesia Vietnam Telah berjaya lulus ya Masuk ataupun layak Ke Piala Asia 2023 So Tahniah ke atas pasukan Timnas Indonesia Timnas Vietnam Dan juga Malaysia ya Karena Sama-sama telah berjaya Layak ke Piala Asia 2023 Ini Bukan Selalu nih guys Ini Sesuatu yang Begitu Membanggahkan Negara kita guys Jadi ayo kita Lanjut guys Di Timnas Indonesia Wah tiga-tiga orang Korea Ya guys Pak Hang So Yang disoroti pertama Karena memperoleh Pencapaian paling tinggi Oh ini Paling tinggi Dia membawa Timnas Vietnam Melaju ke Piala Asia 2023 Melalui jalur Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Ini pertama Dalam sejarah mereka Sejarah Sedangkan Timnas Indonesia Disandingkan dengan Malaysia Karena mencatat Sejarah yang sama Sejarah yang sama juga Kedua tim kembali ke Piala Asia 2023 Setelah terakhir kali Pada 2007 Itu juga dengan Jalur Tuan Rumah Namun tak hanya itu Joson juga menyoroti Perkembangan Signifikan Timnas Indonesia Di balik rencana besar Sintayong Memajukan sepak bola Tanah Air Persaingan yang sehat Dari hari ke hari Joson menilai Perubahan yang dilakukan Oleh Sintayong Termasuk Timnas Indonesia Yang awalnya diremehkan Di grup A Kualifikasi Piala Asia Namun pada akhirnya Mampu menjadi kuda hitam Dan terutama Ketika mengalahkan Tuan Rumah Quiet Sintayong secara efektif Menunjukkan taktik serangan balik Melawan Quiet Yang merupakan titik balik Dan menang 2-1 Dan maju ke final Tulis Media Joson Selepas itu Media tersebut Juga memberikan selamat Kepada Indonesia Untuk masa depan Dengan menuliskan Sintayong Yang bersama generasi baru Adalah harapan Indonesia Betul Harap kontriknya Dapur bisa mengulakan Tak bisa dipungkiri Kecintaan Sintayong Dan tekadnya Untuk memajukan Sepak bola Timnas Indonesia Memang terbukti Dan dia rela Untuk memilih Menangani Timnas U19 U23 Dan Timnas Senior Karena ingin Membangun Sepak bola negeri ini Dari akarnya Dengan berporos pada proses Dan tidak mengandalkan Hasil yang instan Ini dari Vietnam Pelatih dari Vietnam Sintayong Ini dari Indonesia Dia steady Tengok ni Dia happy Okay So Demikianlah tadi Terkait dengan Apa ini Perkabaran Timnas Indonesia Sebenarnya Telah Bukan sejak di Korea Selatan Sebenarnya Negara-negara barat pun Sekarang Telah melihat Keunggulan Dan juga Apa ini Kebolehan Pasukan Timnas Indonesia Yang kini Sekarang ni Menjadi perhatian Di Eropa Dan Apa yang saya nampak Di sini Dari segi Bagaimana Sintayong melatih Pasukan Timnas Indonesia Ini betul-betul bersistem Dan dia mempunyai Banyak strategi Untuk bagaimana Menentang pihak lawan Jadi ini merupakan Satu kebanggaan Sebenarnya Untuk rakyat Indonesia Kerana Bukan sejak Di Malaysia Malahan Banyak negara Yang Begitu Teruja Melihat Kemampuan Pasukan Timnas Indonesia Ni Lagi-lagi Apabila Pasukan Timnas Indonesia Telah berjaya Ke Piala Layak Ke Piala Asia 2023 Jadi Ini Menunjukkan Kualiti permainan Pasukan Timnas Indonesia Bertambah baik Semenjak Diambil Alih oleh Jurulati Daripada Korea Selatan Ni Yaitu Sintayong Jadi Apapun Saya ucapkan Tahniah dan Syabas Ke atas Pasukan Timnas Indonesia Kerana Telah layak Untuk Ke Piala Asia 2023 Sama juga Kita guys Daripada Malaysia Layak Sama-sama layak So Itulah Kita ni Negara berjiran Sama-sama padu Bagaimana pula Pandangan kalian Terkait dengan perkara ini Kalian bolehlah Komen di bawah Kita bertemu lagi Di video akan datang Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh